adalah orang yang berani membantah gubernur orang yang berani membantah gubernur membantah dalam arti apa ini? ada tanda bintang yang ada di bawah berani membantah gubernur dalam hal Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang kembali di Paradigma Channel kali ini kita kembali ke datangan tamu anak muda istimewa dia seorang konsultan politik dari salah satu lembaga ilmu politik ataupun lembaga kajian politik dan juga lulusan dari Fakultas Ilmu Politik perkenalkan sudah hadir di depan kita malam ini Iqbal Ahmadi selamat datang Bum Iqbal selamat datang juga Bum Iqbal mungkin banyak kawan-kawan penasaran dan kali ini kita mungkin akan membicarakan soal proyeksi calon wakil gubernur Aceh ke depan ya sama-sama kita tahu bahwa setelah kemarin Bapak PLT gubernur didefinitifkan menjadi gubernur Aceh kira-kira bagaimana pandangan saudara Iqbal terkait proyeksi dari wakil gubernur ini ke depan oke langsung saja berarti pembuka dari pertanyaan siapa ataupun bagaimana proyeksi calon wakil gubernur Aceh harus kita buka dengan sebuah pertanyaan besar apakah gubernur butuh seorang wakil itu kan menarik untuk kita diskusikan bersama jadi apakah gubernur butuh seorang wakil ada dua persepsi pasti ada yang bilang butuh ada yang bilang tidak nah yang bilang tidak ada beragam alasan mereka jadi mereka bilang ada faktor-faktor bahwa ya gubernur mending sendiri saja daripada wakil jadi bahan serap misalnya ataupun wakil mengganggu kebijakan ataupun ada wakil malah seperti bagi-bagi politik misalnya atau makin banyak hal-hal yang kebijakan yang harusnya bulat satu suara menurut apa namanya menurut pola pikir gubernur inginkan tiba-tiba harus berubah harus menanyakan dulu terhadap wakil dan pasti ada begini-begini yang harus berubah nah ada juga yang persepsi mengatakan kita butuh wakil misalnya butuh wakil dengan misalnya ada alasan mengatakan bahwa gubernur tidak besar kerja sendiri dia butuh kawan butuh partner yang pas yang seimbang yang bisa mengantarkan visi ataupun misi yang ada di dalam pikiran gubernur untuk diimplementasikan ke dalam praktek pemerintahan enggak sekarang kita ngomong kita butuh gubernur butuh wakil gubernur ya maksudnya artinya yang sekarang ingin kita bicarakan terserah misalnya pak gubernur pinginnya sendiri gitu kan ataupun misalnya pak gubernur lebih nyaman sendiri kita berbicara secara aturan artinya masih memiliki kesempatan dari kalangan-kalangan partai politik untuk mengajukan calon wakil gubernur nah proyeksinya menurut pendapat anda itu kira-kira siapa dari berapa lima partai pendukung ya atau lima partai pengusung dari partai pengusung yang sebelumnya bertarung di Pilkada 2017 jadi kira-kira siapa yang memang memiliki peluang lebih besar kalau dari sisi analisa Pung Iqbal oh ya sebelumnya mungkin kawan-kawan perlu saya perkenalkan bahwa Pung Iqbal ini salah satu konsultan politik yang sebelumnya pernah bertarung juga dengan kami dalam beberapa segmentasi kontestasi Pilkada ataupun Pilek ya dan kebetulan menjadi pemenang dan pernah menjadi pemenang juga dan juga saya juga pernah menang walaupun tidak pernah bertarung secara face-to-face di laga kontestasi Pilkada jadi menarik analisa beliau ini untuk disimak terkait bagaimana proyeksi calon wakil gubernur dan juga perlu diperkenalkan beliau adalah direktur dari parameter institut salah satu lembaga konsultan politik independen yang ada di AC saat ini oke selangkah lanjut lagi jadi gimana ini proyeksinya menurut analisa Pung Iqbal terkait calon wakil gubernur katakanlah dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini peluangnya seperti apa baru nanti kita kemudian bicara idealnya jadi ini butuh komentar dari Pung Iqbal seperti apa nah berarti pertanyaan misalnya sudah terjawab berarti kita kita gak usah bicarain misalnya Pak Pelti nyaman sendiri bukan bicara nyaman atau tidak nyaman secara aturan kan dituntut memang seperti itu gitu kan nah soal nyaman atau tidak nyaman itu kita bicarakan belakangan dalam hal ini kita bicara proyeksi dari calon wakil gubernurnya seperti apa dari kalangan partai pengusung berarti kita satu persepsi persepsi butuh wakil gubernur gak belum tentu ya kan politik selalu dinamis untuk mereka jadi balik lagi tadi kita lagi membicarakan gubernur butuh berdamping dan kita sepakat itu akan kita bahas bagaimana citeria-citeria yang harus melekat pada calon wakil gubernur nah lebih menarik ketika pertanyaannya bukan siapa yang cocok untuk wakil gubernur tapi bagaimana citeria yang harusnya ada di dalam karakter sang wakil gubernur tadi itu kan lebih lebih apa namanya lebih bisa membuat kita melihat oh ini pantas nih jadi wakil gubernur kok seharusnya yang ini jadi wakil gubernur kok seharusnya yang figur ini yang ya tapi domainnya tetap dari partai pengusung pasti dan sekarang kan banyak yang latah dari di luar partai pengusung kemudian tiba-tiba mengajukan diri sebagai calon wakil gubernur nebeng dengan partai-partai pengusung yang sebelumnya dia berada di luar partai pengusung ini kan banyak yang latah nah dalam hal ini malam ini kita bicara dalam koridor partai pengusung bukan tamung nah itu kan seperti ini itu kan seperti cendawan di musim hujan ada cendawan yang bisa dikonsumsi yang tumbuh dikumpukan jerami ada juga cendawan yang di kotoran sapi itu tidak masuk hitungan wajan kita ya katakanlah yang di luar itu pemanis lah cilider lah oke nah balik lagi ke kiteria yang cocok dan harus dimiliki oleh wajan gubernur yang pertama pasti itu mereka yang punya kompetensi berkepeten kompetennya ya minimal gubernur punya sparing partner untuk menggagas beberapa gagasan beberapa gagasan yang akan menjadi program kebijakan dan itu juga membantu gubernur dalam apa nanya menyelesaikan visi-visi yang sudah beliau rancang sebelumnya jadi partner itu tidak bukan partner yang malah membuat gubernur harus minum oskadon panadol sakit kepala dengan wajan gubernur yang baru tapi harus benar-benar wakil yang bisa membuat beliau terbantu jadi parastamol obat redam nyeri panas gubernur gubernur panas sebelah nih masyarakat minta apa misalnya viral di media sosial datang wajan gubernur ngasih parastamol itu yang saya pikir diharapkan ada di dalam wakil teriak celah laun wakil gubernur yang baru kemudian yang kedua yang kedua itu harus punya apa nanya penguasaan politik pasti dia harus bisa menjadi penglima politik bagi gubernur gubernur pasti punya banyak kesibukan seremonial kemudian ya banyak hal-hal yang harus dia selesaikan nah kebijakan ini harus ada yang kawal dan yang kawal kebijakan harus orang-orang yang bisa menjadi penglima politik maksudnya punya kelewesan politik apakah itu di parlemen apakah itu di masyarakat atau bahkan untuk apa namanya mendamaikan ataupun katakanlah dia bisa mengontrol orang yang di luar pemerintahan posisi misalnya walaupun dia tidak benar-benar damai posisi ini tapi berarti harus orang yang luas di dalam dunia politik di Aceh orang-orang baru orang-orang yang bisa netral menetralisir apakah itu kritikan-kritikan yang bisa menjatuhkan gubernur secara mahoah dan secara apapun itu nah seperti yang kita bilang tadi mereka jadi harus ada yang berposisi sebagai panglima politik dari gubernur membantu gubernur secara politik oke dan dia banyak sekali akan membantu gubernur perpandangan kami dan yang ketiga adalah orang yang tadi lebih spesifik lagi orang yang bisa menginatkan parlement jadi DPRA ini artinya memiliki komunikasi politik yang bagus dengan parlement jadi parlement mungkin secara umum partai politik di luar parlement mereka juga punya dua sisi yang berbeda dengan anggota yang mereka kirimkan sering bermain dua sisi ataupun dua muka nah ini orang yang punya komunikasi politik dan dia bisa membuat parlement ini adalah bukan menjadi hambatan yang berarti bagi setiap menunjakan yang akan gubernur keluarkan karena kan ini kan arahnya akan digiring untuk setiap APBA itu harus melalui kanun nah melalui kanun otomatis harus punya dua persetujuan gubernur dan DPRA nah DPRA kadang-kadang bisa saja mereka sesuai dengan fungsi mereka memaksakan hendak politik yang terlalu besar tidak masalah tidak salah secara hukum tapi ketika visi gubernur dan apa yang DPRA ingin tekan itu harus bisa benar-benar sejalan jadi tidak ada gangguan-gangguan politik yang berarti gubernur butuh itu dan ada yang selanjutnya adalah orang yang berani membantah gubernur orang yang berani membantah gubernur membantah dalam arti apa ini? ada tangga bintangnya di bawah berani membantah gubernur dalam hal kebaikan selama ini menurut pandangan banyak orang dan kami juga merasa seperti itu gubernur terlalu banyak dikelilingi oleh orang-orang tipikal asal Bapak Asna jadi ada redaman-redaman konflik yang sebenarnya harus gubernur dengarkan ataupun tuntutan dari Kak Rumpur yang harus gubernur gubris itu ditahan jadi mereka bukan tipe parastamol menurunkan panas dengan obat ataupun solusi yang konkret tapi mereka tipikal menahan nanah dengan perban tapi tidak dikasih antibiotik jadi luka itu tetap busuk dan itu bakal membuat gubernur katakanlah suatu saatnya dalam manalogi harus mengamputasi kakinya jadi benar-benar butuh orang yang memang mengrasionalkan setiap masalah tidak hanya segedar membuat pemerintah senang tetapi juga sosok yang memang mampu melihat kritik itu secara rasional kemudian dibenah secara benar baru kemudian dibangun secara baik begitu ya maksudnya nah dari sekian banyak itu kriteria yang Mugipal tawarkan tadi kira-kira dari partai pengusuh tapi ini belum selesai oh iya belum ada beberapa giteria lagi dan menurut saya menarik untuk kita diskusikan banyak dong dua lagi lah paling banyak oh yaudah satu dari yang terakhir ini banyak-banyak juga pusing juga berdua nanti tapi kan membahas kiteria minimal walaupun tidak semua agak memenuhi sebagian besar kiteria ya setidaknya ini menurut risetnya paramed ya tentunya atau kita singkat jadi satu lagi harapan dua lah biar terpisah sedikit dia harus orang yang pro syariah islam oh itu yang saya sepakat kenapa harus pro syariah islam kita tidak berbicara hal-hal yang diluar apakah masalah syariah ini kontroversi di luar Aceh atau tidak kita hanya berbicara tentang Aceh dan luar bicara masyarakat Aceh dan apa yang Aceh nikmati sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan kalau pro syariah ya harus lah orang kita hidup di tempat di daerah yang memang bersyariah islam ya otomatis ya harus kenapa orang harus orang berbicara syariah karena mungkin gubernur punya apa namanya pandangan beberapa pandangan yang di luar itu ya katakanlah mungkin basic gubernur sebagai teknokrat dan dia butuh yang mendampingnya orang-orang yang minimal punya pikiran untuk syariah membenahi beberapa hal di bagian caranya yang Aceh nikmati itu juga sangat membantu gubernur dan yang terakhir adalah pikiran kami ataupun beberapa analis kami menyebutkan bahwa ini harus diberikan lebih baik ke partai lokal kenapa itu? mungkin karena posisi kebunan partai nasional salah satunya itu dan kedua partai lokal juga menjadi penyimbang yang bagus karena terus terang kita bilang partai lokal di Aceh memegang sebagian besar pemilih mereka itu adalah suara dari grace root jadi pikiran-pikiran grace root itu bisa diserap dengan walaupun tidak tidak menjamin hal itu akan terjadi tapi setidaknya peluangnya lebih besar jadi ketika orang dari partai lokal bergandengan dengan partai nasional kita bisa membayangin muhaika jika Aceh ini dibangun oleh dua platform pemikiran yang berbeda dan sepertinya itu menjadi duet yang sangat saling melengkapi ya berarti harus dari partai kalau bisa harus jadi partai lokal siapapun tapi tadi kita sudah bahas kita ria-ria dan semua ini nah berarti kalau begitu analisa dari kawan-kawan parameter katakanlah dari partai pengusung yang ada sekian banyak dari partai nasional berarti hanya dua coba kita kerucutkan hanya dua dari partai lokal yang pertama adalah partai nasional Aceh atau partai nanggero Aceh sebelumnya yang kedua partai damai Aceh atau partai daerah Aceh sekarang BDA dan PNA nah kita kerucutkan membahas dua partai lokal ini oke saya sepakat dengan itu dari dua partai lokal ini kira-kira secara kriteria itu menurut analisa kawan-kawan di parameter lebih cocok mana dan lebih berpeluang mana ini pertanyaan yang sangat menjebak dan harga pertanyaan ini miliaran enggak sebenarnya yang yang jebak itu kan dari jawaban Bung Hektaba Bung Bang sendiri padahal saya sudah berusaha untuk seunggung mungkin ya karena memang dikerucutkan jadi partai lokal mungkin lebih ideal saya sepakat itu kemudian yang perlu digarisbawahi juga syariat Islam pro terhadap syariat Islam mengingat juga background Bapak Gubernur sebagai teknokrat dan kita sebagai apa namanya sebagai daerah yang memang memiliki basis syariat Islam terbesar juga nah saya sepakat untuk itu untuk kita kerucutkan ini sebagai partai pengusung hanya dua kalau dari kriteria yang ditawarkan oleh parameter itu nah dari dua itu saya ingin lihat idealnya seperti apa yang menurut kriteria yang disebutkan oleh Bung Iqbal tadi ya tadi sudah kita bahas tapi untuk menyangkut personnya itu kan menjadi tanda tanyaan besar ya setidaknya mungkin secara umum dari kedua nah jujur saja dan kita sama-sama tahu katakanlah yang pertama seperti PNA PNA juga memiliki konflik internal tersendiri yang menurut saya juga belum selesai gitu kan sampai sekarang mungkin ada komunikasi-komunikasi secara politik di internal PNA yang harus diperbaiki di antara sesama pengurus nah yang yang lain dari PDA misalnya apa kira-kira kalau dari PDA kalau kita bicarakan partai nasional yang memang memiliki basis keislaman atau basis agama yang kuat ya BKB paling kan cuman kan Bung Iqbal tadi mengkrit atau apa namanya memberi sekat bahwa harus partai lokal makanya kembali pertanyaan ini dari dua itu seperti apa atau memang mungkin dari kawan-kawan parameter tidak menganalisa ini lebih tajam atau bagaimana analisanya sudah seperti saya bilang tadi ini pertanyaan yang sangat mahal atau butuh sesi yang kedua untuk menjawab pertanyaan ini karena semua orang mungkin sudah membayangkan ataupun mengawang-ngawang dari penjelasan tadi kira-kira mana yang lebih berluang kita hanya menetapkan bahwa ayah bagusnya wakil gubernur ini walaupun tidak akan mencapai dari semua kita tapi minimal sebagian besar itu ada tapi apakah itu akan diserahkan ke figur kita juga harusnya menghengkel wakil gubernur yang disuruhkan ini kan dua dan semua partai politik itu harus men setuju itu jadi mereka duduk mereka rapat mereka usahara bukan hanya satu partai yang menyetujui tapi harus dalam rapat itu diputuskan bukan namanya keluar bisa sempat saja dan pertarungan politiknya juga harus dipahami ketika saya sudah mengantongi tiket partai A tidak otomatis membuat dia itu harus lolos itu harus butuh kesepakatan bersama dari pengusuh banyak sekarang kalau yang saya lihat banyak yang berpikir bahwa ketika dia direkomendasi oleh salah satu partai dia berpikir mungkin sudah layak padahal layak belum tentu terpilih karena memang itu dipilih oleh partai pengusuh bukan oleh satu partai pengusuh ya kan seperti itu ya secara aturannya seperti itu nah kemudian juga dari partai pengusuh itu sendiri harus juga disetujui ketua dan sejen partai ya kan jadi banyak sekarang politisi-politisi yang muncul sebagai kandidat atau diagukan sebagai calon wakil justru saya lihat kurang paham mekanisme-mekanisme seperti ini oke kembali ke yang tadi kita tidak mungkin Bung Iqbal tidak ingin menjawab itu sekarang gitu kita lihat secara umum biar tidak lebih spesifik dari sekian banyak yang sudah muncul ke permukaan publik yang pertama dari partai PDIP partai PDIP sama-sama kita baca diberita juga bahwa mereka mengusung tiga nama yang pertama Bang Muslahuddin Daud selaku ketua PDIP Aceh kemudian ada juga tamu yang datang misalnya seperti Tengku Muhar yang diusul kemudian ada Tengku Sleman atau Tengku Ahmad di Dunong biasa akrab disapa seperti itu itu dari partai PDIP selanjutnya ada PKB PKB juga menjagungkan Irmawan selaku ketua PKB Aceh sama Uslan Daud yang sekarang menjabat sebagai DPR RI kemudian dari PDA ada Abi Muhim selaku ketua umum PDA juga di luar itu ada siapa satu lagi mungkin demokrat tidak ikut ambil bagian karena dalam hal ini Pak Gubernur sendiri berasal dari partai demokrat mungkin yang lain PNA ya PNA sampai sekarang belum tahu siapa yang akan dimajukan mungkin mereka butuh usyawarah antara ketua umum ataupun antara ketua harian dan ketua umum sesama pengurusnya nah minus PNA dari semua calon yang muncul itu kira-kira secara analisa parameter siapa yang lebih ideal dari kriteria-kriteria yang ditetapkan tadi nah bahas lagi masalah misalnya PKB mengusung dua orang kapasitas islaman mereka berpapunnya jabatan di DPR RI dan dua-duanya DPR RI ya satunya mantan Bati dan satunya dua kali di DPR RI nah secara kemampuan politik pasti ada dan banyak hal-hal yang melekat kepada mereka berdua tapi ya tadi kan lagi-lagi kita punya variable-variable tambahan dan apakah itu akan membuat mereka itu punya minus dalam pemilihan wajil dua nama dua tamu dan kebetulan dari partai Aceh yang berbeda partai Aceh dua-dua dan punya track record masing-masing itu juga menjadi menarik karena apa? karena ya istilah tamu ini kadang-kadang bisa main lebih jauh jadi mereka punya manuver-manuver mengentongi tiket dari usungan walaupun mereka kader partai yang berseberangan cuman kan perpindahan kader-kader partai Indonesia kan sangat fleksibel hari ini kita punya KTA partai A besok jadi partai B partai C itu lupa dalam politik gampang sekali kalau di Indonesia walaupun hal itu bisa saja terjadi ke atas dua tamu tadi bisa saja mereka tiba-tiba dapat kader itu dan mendapatkan kursi pencalonan menjadi tapi ya tadi apakah itu akan membuat mereka itu lolos itu belum tentu karena ya mereka harus punya apa namanya melewati proses yang masih panjang lah dan kemudian dari partai BDA misalnya secara terrekot ya Bimuhi Pertua Umum punya banyak hal yang bisa kita dekatkan ke figur wakil gubernur tinggal harus mungkin secara partai sudah selesai pasti ya ketika beliau bilang maju ataupun setuju dalam pencalonan misalnya akar rumput ataupun pengurus pakat menjalankan beliau menjadi wakil gubernur tinggal ya tadi komitmen dalam apa namanya meyakinkan partai pengusum bahwa ya tiket itu salah satu bisa beliau pegang untuk diserahkan ke DPR kemudian selanjutnya partai PNA PNA ya tadi sebenarnya banyak orang mungkin mengadang-gadangkan PNA mendapatkan salah satu tiket golden tiket tiket emas untuk diusulkan ke repat paripurna dipilih menjadi wakil gubernur tapi ya hal itu tidak sesimpel itu malah banyak yang seharusnya partai tersebut yang dapat kasus yang paling lama yang paling dekat sama kita ya PNA harusnya demokrat ketika almarhum Pak Mawadi meninggal atau beliau meninggalkan kursi itu ke wakilnya dan saat pemilihan orang bilang jatah demokrat tapi kan tidak tidak tentu harus partai tersebut jatah pan harusnya jatah demokrat tapi yang dapat pan pan dan itu kan manuver-manuver politik yang tidak ilegal sebenarnya dalam undang-undang terserah yang penting kan mekanismenya dilalui dengan baik dan benar walaupun namanya politik tetap bermanuver nah tadi apakah PNA benar-benar bisa mendapatkan kursi itu tergantung dari mereka harus menyesuaikan dulu dari internal siapa yang akan mereka sanikan agak susah walaupun mereka sebenarnya sudah punya satu suara bulan untuk mencalonkan satu nama itu pun susah masih untuk membuat orang lain setuju apalagi ketika mereka belum selesai di internal jadi kalau memang PNA ingin menyodorkan satu calon kuat ya pastikan internal itu selesai mereka berdamai solid dalam satu nama usulkan dan mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melobi semua partai agar menyetujui paket yang mereka usulkan menjadi salah satu dari dua nama yang diserahkan ke depera itu mereka nah kalau semuanya mengusung gimana ada titik temunya sedangkan hanya butuh dua nama dari partai pengusung sedangkan di sisi yang lain partai pengusung juga belum ada musyawarah duduk bersama untuk bahas soal calon wakil gubernur ini ini gimana nah itulah indahnya politik jadi politik selalu menemukan jalan nyat sendiri sangat-sang genting sangat-sang santeng ada lobby-loby bukan lagi dibalik layar tapi dibalik meja dibawah meja dalam rapat ada rapat dalam rapatnya lagi ada rapatnya lagi itu kayak mimpi berlepis jadi itulah seni berpolitik tetap sampai awal Januari proses terakhir karena kan satu tahun plus enam bulan itu kan gubernur boleh menghabiskan masa jabatannya sendiri nah sebelum jeda waktu itu ya pasti mereka akan di masa-masa akhir deadline pasti akan bertemu untuk apa namanya membahas solusi yang mana yang akan dibilih kalau sampai tanggal 5 ya kabarnya sampai tanggal 5 Januari 2021 mereka belum menyodorkan nama ke paripurna DPR itu solusinya seperti apa? saya pikir ratai politik ini masih punya keinginan untuk menempatkan itu kan jadi hak mereka ratai pengusung pasti mereka berkeinginan harus ada wakil salah satu dari antara mereka siapapun itu pasti dengan konsensi-konsensi politik yang mereka bangun dan itu bisa terjadi siapa saja makanya kita tadi membahas mereka masalah seteria yang kita hanya ingin membatasi ataupun ingin menurut kita pandangan kita wakil gubernur minima harus seperti ini jadi siapapun apapun proses yang mereka lalui intinya mereka yang menjadi wakil gubernur harus benar-benar orang yang tepat menurut kita karena kan kasihan kan 2022 kan kotonomi kita kan dananya kan tinggal setengah kalau dari kriteria yang ditawarkan oleh paradigma partai lokal dan syariah selama ya tidak ada pilihan lain cuma PDA itu kan bukan parameter yang jawab ya misalnya kalau dari analisa kita artinya ya cuma PDA yang memiliki kriteria itu kemudian kalau dilihat dari track record partai pengusuh juga mungkin di luar PNA kalau PNA mungkin memang sudah kebernur sebelumnya Bang Wandi tapi kalau sekarang justru PDA juga sangat menentukan mulai dari dari Bilkada dari Bilkada kemarin PDA salah satu partai lokal yang konsisten sampai sekarang mengawal pemerintahan kemudian ketua umumnya juga setahu saya jarang loh ada di di panggung politik ketua umum yang naik ke dalam apa namanya ke panggung-panggung kampanye sampai 7-8 kali seperti itu itu jarang jarang sekali terjadi tetapi PDA kalau saya lihat mendukungkan itu nah kalau dari kriteria itu ya cuma PDA itu gimana komentar ya PDA salah satu yang paling mendekati dengan yang kita buat tapi sekali lagi bu my call ini manuver politik siapa tahu PNA mengusung pulaman misalnya seperti musuh misalnya itu kan menjadi pertarungan yang seimbang walaupun mungkin basis yang kita nilai itu menjadi berbeda karena kader alami PESUS dengan tadi kan pemain naturalisasi tapi semua peluang itu bisa terjadi dan bisa saja kriteria yang kita bahas tadi ya mengarah ke salah satu calon yang seperti Bu Mechal bilang itu sangat menarik maksudnya jadi ketika ada satu kriteria yang nampol ataupun yang langsung klub dengan apa yang kita bilang itu menjadi salah satu pilihan alternatif dan tadi sekali lagi politik sangat-sangat dinamis fleksibel dan itu menarik untuk kita tunggu sangat menarik untuk kita tunggu nah melihat situasi politik perkembangan politik di Aceh baik masa Bapak Gubernur masih status PLT sampai sekarang sudah didefinitifkan menurut analisa parameter bagusnya ada wakil gubernur atau tidak mengulang pertanyaan yang pertama saya ingin mempertegas sebenarnya ingin mempertegas kira-kira dengan kondisi politik seperti ini bagusnya ada wakil gubernur atau tidak nah bagusnya kan ada seperti yang Iqbal sampaikan tadi jadi kalau waktunya tidak mungkin terkejar untuk misalnya deadline untuk calon wakil gubernur diajukan darapan perikurnal gitu kan bagaimana kalau tidak ada wakil gubernur ya ini kan tetap belum kiamat ya iyalah dan gubernur akan berlari sendiri dan dengan beberapa kelebihan dan kekurangan tadi ada kebelian ketika dia punya wakil gubernur dan juga ada kekurangan dan parameter sudah dengan tegas mengatakan gubernur butuh wakil gubernur dengan keterian tadi kalau tidak dengan keterian tadi bisa saja gubernurnurnya kita bilang tadi kan dia malah dikasih apa namanya harus dikasih obat sakit kepala secara menurut tergantung dia sakit kepala terus nah apa gak mungkin ini ya misalnya sekarang pak gubernur kan sendiri ada juga beberapa asumsi yang saya dengar dari publik kalau misalnya gubernur sendiri secara politik kan kita melangkahi bilkada 2022 ya secara politik justru demokra diuntungkan itu gimana ya dua sisi juga ketika gubernur mampu menjawab tuntutan publik yang menjadi hero itu cuma satu orang oke ketika pak gubernur gagal memenuhi ekspektasi publik maka yang jadi banditnya yang jadi musuh dalam sejarah hanya satu orang kata pak gubernur jadi itu menjadi dua hal yang harus dimanfaatkan secara benar-benar ketika memang pun nanti pak gubernur akan melaju sendirian mengakili masa jabatannya dan dia harus memaksimalkan potensinya dengan sebaik mungkin itu berat loh berat pasti berat karena ya jelek atau bagusnya Aceh ya satu orang yang belum menjawab ketika ada wakil mungkin masih bisa alasan saya selalu berantam sama wakil banyak ujakan saya dijegal oleh musuh dalam muslimun seperti yang udah-udah seperti lagu-lagu lama seperti yang sudah terjadi dan itu tinggal di aransmen kembali menjadi lagu cover sehingga ya orang menganggap oh iya gubernur ini jadi itu bisa jadi sisi yang berbeda tapi ketika dia misalnya katakanlah mampu memenuhi ekspektasi publik beberapa program yang bagus kebijakannya juga dianggap bermanfaat bagi masyarakat maka orang lain masyarakat ataupun seluruh warga Aceh sebagian besar lah minima makatakan ini tidak lain dan pasti hanya gara-gara satu orang tadi yang membuat prestasi tadi oke closing statement dari Bu Iqbal berkait calon wakil gubernur Aceh ke depan nah calon calon yang akan bertarung itu harus punya kiteria yang seperti yang kita bahas tadi dan minimal siapapun wakil gubernur ataupun tidak punya wakil gubernur Aceh tetap harus lebih baik mengingat deadline masa dana yang kita terima kita tidak tahu apakah ini diperpanjang atau tidak tapi kita anggap dia tidak itu harus benar-benar dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh mungkin itu saja punggung mereka menarik ya insyaallah kita tunggu saja film seperti apa untuk calon wakil gubernur Aceh mungkin kawan-kawan yang memiliki pandangan ataupun saran kira-kira menurut kawan-kawan siapa yang layak disandingkan sebagai calon wakil gubernur Aceh ke depan mendampingi Bapak Gubernur Aceh ataupun kriteria-kriteria menurut subscriber komentator atau siapapun yang melihat video ini silahkan berikan pandangannya kalau kira-kira sudah lebih sepakat tidak punya gubernur ya tidak usah komen ini komen saja yang memang ada calon yang lebih ideal lengkap dengan alasannya mungkin akan kita ulas dalam segmen-segmen berikutnya dan jangan lupa jika video ini menarik like share dan subscribe Paradigma Channel sehingga kita bisa terus berdialetika dalam narasi intelektual salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati